Kejaksaan Tinggi Jambi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, kasus mahasiswa korban TPPO berkedok magang di Jerman dari Polda Jambi. 5 orang jaksa telah ditunjuk untuk meneliti berkas perkara TPPO yang menimpa mahasiswa Jambi tersebut. Kejati Jambi telah menerima SPDP kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, berkedok magang mahasiswa di Jerman pada Senin 25 Maret 2024. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini diterbitkan oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Kasih penerangan hukum Kejati Jambi, Lexi Fatarani menyebutkan, ada tiga terlapor dalam kasus TPPO, modus free and job mahasiswa di Jerman. Ketiganya yakni ER, A, dan SS. Namun, Lexi belum merincikan status ataupun jawabatan dari ketiga terlapor. Sementara pelapor dalam kasus ini, jumlahnya ada 15 orang. Mereka merupakan mahasiswa Universitas Jambi. Dalam kasus TPPO mahasiswa magang ini, Kejaksaan Tinggi Jambi telah menunjuk 5 orang jaksa. Kelimanya akan meneliti dan mempelajari persyaratan formil dan material berkas perkara. Kejaksaan Tinggi Jambi menerima SPDP ini pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, dan sudah menunjuk 5 orang jaksa untuk proses penelitian berkas perkara dan penuntutan nantinya di persidangan. Kami sampaikan juga bahwa dalam SPDP ini terdapat 3 orang terlapor, yaitu inisialnya ER, A, alias AE, dan ST. Anda ada religi ya, Mas? Di sini identitas belum disampaikan, cuman terlapornya saja, Mas, 3 orang itu saja. Perlu kami sampaikan dalam SPDP pertama, korban yang melapor jumlahnya 15 orang. Bahwa pada bulan Mei 2023, PT SAB melakukan sosialisasi French Job untuk kegiatan magang di Jerman pada Universitas Jambi melalui saudara SR, dan kemudian pada saat sosialisasi tersebut, sudah dilakukan persiapan-persiapan seperti memberikan link yaitu HTTPS, garis miring BIT.LY, garis miring French Job in Jerman, dan kemudian para peserta sosialisasi tersebut dikenakan biaya pendaftaran sebesar 100 ribu rupiah yang mayoritas peserta telah mengirimkan uang pendaftaran kepada rekening atas nama PT.GEN. Selanjutnya, setelah dinyatakan lulus, para peserta juga diwajibkan atau diharuskan membayar sebesar 150 euro untuk pembuatan LOE atas nama para peserta tersebut. Namun, hingga saat ini kenyataannya saat melakukan magang di Jerman, para korban merasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Diketahui tercatat ada 106 mahasiswa unja yang terdaftar dalam program magang di Jerman. Dengan rincian, 93 orang mahasiswa berangkat dan menjalani magang di Jerman. Sementara 13 orang lainnya belum berangkat masih melengkapi berkas administrasi. Namun, dari 93 orang mahasiswa, 6 orang pulang kembali ke Jambi. Hasil pemeriksaan ke-6nya, mereka diduga menjadi korban perdagangan orang dengan modus magang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.